Terima kasih. Untuk identitas sudah kami ketahui, untuk korban sendiri adalah warga Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, usia 33 tahun, statusnya janda, pekerjaan sebagai terapis bekam panggilan. Polisi juga menambahkan jasad korban sudah membengkak dikarenakan waktu kematian korban yang sudah lebih dari 24 jam. Korban diduga dibunuh karena petugas menemukan adanya sejumlah luka lebam akibat benda tumpul. Diketahui, korban meninggalkan rumah untuk bekerja pada hari Rabu lalu dengan membawa sepeda motor. Pada hari Jumat, korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di bawah jembatan tol jatik karya oleh warga. Pasca ditemukannya jasad Rizki Sukma Jayanti, suasana berkabung masih menyelimuti kediaman almarhumah pada hari Minggu. Almarhumah dikenal sebagai pribadi yang baik, mudah bergaul dan suka menolong sesama, terutama dalam pengobatan alternatif. Sekian in Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.